Dari informasi lainnya, saudara para petani cabai di Kabupaten Kediri mengalami gagal panen akibat serangan hama. Hal itulah yang membuat harga cabai di pasaran meningkat drastis. Tanaman cabai petani di Kecamatan Ringirjo, Kabupaten Kediri ini rusak. Bagian buah cabai banyak yang busuk akibat terserang hama petek. Serangan hama ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri. Kini akibat serangan hama tersebut, hasil panen cabai petani turun drastis. Jika dulu hasil panen cabai mencapai satu kuintal, namun kini di tengah serangan hama, hasil panen cabai hanya bisa mencapai 10 kg saja. Dimana ya? Semuanya rusak gini. Kenapa ini bu, rusaknya bu? Karena air hujan, panas gitu. Biasanya dapat berapa, sekarang dapat berapa bu, kondisi seperti ini bu? Biasanya dapat satu kental, kalau rusak gini ya, kalau menurut 10 kg itu sudah banyak. 10 kg sudah banyak. Harganya berapa sih bu, kalau sekarang bu? 60. Impas gagal panen tersebut, kini harga cabai di pasaran melonjak hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Diperkirakan harga tersebut akan terus naik seiring mendekati bulan Ramadan. Dan, Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Terima kasih.